Seandainya lu didefinisikan dalam tiga kata, apa? Gua tuh sebenernya orangnya aslinya misalnya di kamera tuh berisik. Padahal aslinya tuh gua tuh orang nyep. Marah yang keren itu adalah. Makanya gua dari dulu sampe sekarang gua ga suka ngutang. Ga suka, karena trust orang itu penting. Dan gua ga mau ngecewain orang. Karena bokap gua berisik begini, jangan sampe kita ga mampu beli tapi mampu ganti. Nah lu ngomongin keluarga kalo tentang pernikahan. Lu pengen pernikahan kayak gimana sih? Oke, kita ketemu lagi. Atta luar biasa. Gua punya konten baru. Dan lu jadi tamu pertama, Kak. Ini tamu pertama gue? Tamu pertama Indip with Atta Halilintar. Seneng banget gua bisa dateng. Tadi gua juga berhasil bikin sahur pertama Denny Cagur di rumah. Itu kok oge sih. Dan sekarang gua di Indip. Indip with Atta. Waduh, ini bakal banyak orang-orang hebat menurut di sini ya. Pastinya. Karena gua tuh pengen belajar. Gua pengen tau. Gua ga mau tanya tentang bisnis lu. Gua ga akan tanya hal-hal lain. Gua pengen masuk ke lu yang lebih dalam. Sebenernya orang-orang tuh banyak yang ga tau, Tak. Ini yang ngeri-ngeri nih pertanyaan. Apakah ini ya? Sebenernya kalo lu. Kalo gua nih, gua kan orang yang tanya. Gua pelawak, komedian. Gua tawa, cekekekan. Padahal gua masuk ke dalam diri gua. Gua orang yang sangat tertutup. Gua lebih seneng menyendiri. Kalo ke mall, gua lebih menikmati sendiri. Daripada sama orang lain. Bener-bener sendirian? Bener-bener sendirian. Ga sama istri, ga sama anak? Ga sama istri, ga sama anak. Oh. Dulu ya. Masa SMA sampe kuliah, gua menikmati sendiri. Dan itulah gua aslinya. Gitu. Kalo sekarang gua seneng. Karena gua punya anak, karena gua punya istri. Untuk nyenengin anak istri, gua ke mall bareng-bareng. Padahal, kalo disuruh menikmati. Lu lebih menikmati mana? Gua lebih menikmati jalan-jalan sendiri. Oh, aslinya lu kayak gitu? Aslinya gua gitu. Nah, gua pengen tau. Aslinya lu tuh kayak gimana sih? Seandainya lu didefinisikan dalam tiga kata. Apa? Kalo misalnya aslinya nih? Iya, kalo ga ada kamera. Iya. Yang orang tuh ga tau. Sebenernya gua tuh aslinya gini loh. Kalo gua tertutup. Tertutup. Gua tertutup. Gua tuh sebenernya pemalu. Pemalu. Iya. Gimana sih lu ngelawak tiap hari? Itu dia kontradiksinya. Dulu gua adalah orang yang sangat tidak percaya diri. Tapi kesini kenapa gua bisa sangat mudah ngelawak? Jam terbang. Gua udah puluhan tahun. Tapi kalo gua masuk ke dalam diri gua, gua tuh sebenernya pemalu. Pemalu? Oke. Yang ketiga? Yang ketiga. Gua itu orangnya perasa. Perasa. Baperan. Baperan. Gimana sih orang pelawak? Kan pelawak juga saling ledek-ledek kan? Nah, itu dia. Kalo di stage sama sekali ga ada. Gua bisa ngeledekin. Orang bisa ngeledekin gua tentang apapun. Gua ga pernah kecewa. Ga pernah marah. Tapi sebenernya gua tuh perasa pada arti yang misalnya gini. Kalo gua salah ngomong sedikit. Aduh dia sakit hati ga ya? Oh. Gitu tuh gua. Kalo gua. Misalnya gua lewat ga permisi. Aduh tadi ada yang nganggep gua sombong ga ya? Gitu. Oh. Gua sering memikirnya hal-hal kayak gitu. Itu sama sih. Nah kalo lu tuh apa? Kalo gua ya. Tiga. Tiga hal. Yang mewakili lu. Gua tuh sebenernya orangnya aslinya misalnya di kamera tuh. Berisik. Suka ngelakuin hal-hal kadang-kadang dodol-dodolan lah. Ya. Padahal aslinya tuh gua tuh orangnya pemikir banget. Dan susah tidur. Kamu mikir lu. Kekir. Itu orang gatau. Gua di depan kamera gua ga akan tunjukin itu. Sememikir itu. Karena gua ga akan senyum jadinya. Ga bisa kayak. Weh ngapain kita hari ini? Ga bisa kayak. Gua mikir. Apa aja tindakan yang gua lakuin tuh gua mikir. Benefitnya buat gua apa? Benefitnya buat orang apa? Terus. Kedianya gimana nih? Kayak tadi kan suka mikir orangnya gimana. Itu gua selalu mikir. Sampai gua mau tidur aja. Itu di otak gua tuh gua selalu. Sampai gua. Lu ga laptop, ipad apa. Gua nulis. Untuk? Tulis lagu lah. Apa aja yang suka kepikir. Ga aja luas bener-bener absurd. Jadi gua tuh ga pernah nemuin dokter juga pun bingung. Ini gua ga bisa tidur tuh kenapa. Udah dikasih obat tidur segala macam itu ga bisa. Karena gua tuh kalo lagi mikir. Bener-bener mikir banget. Itu orang gatau. Dan lu nikmatin terus. Lu pikirin terus gitu. Jadi hal yang bisa gua lupa. Itu adalah. Susah sih. Entah itu main game yang bener-bener gua lagi suka. Atau ada hobi yang gua lagi tekunin. Ataupun. Ya kalo kita lagi jatuh hati. Oke. Itu aja. Tetap susah. Sering buat kepikiran. Itu orang. Gua jarang cerita. Dan kalo gua lagi kepikiran ya. Kalo gua meeting nih. Empat jam, lima jam meeting sama karyawan. Kalau itu ga akan kenal. Gua nulis. Terus gua ceritain. Gua ngobrol. Itu orang gatau. Dan ga akan. Susah banget ngeliat gua kayak gitu depan kamera. Nah. Pemikir. Lu seorang pemikir. Apa yang lebih sering ada prioritas di pikiran lu. Karir. Bisnis. Atau. Hobi lu. Kalo yang dipikiran gua tuh selalu. Atau apa yang lumayan lu buat. Nah itu. Apa yang pengen gua buat. Hmm. Jadi gua kadang-kadang kepikir. Ini gua lagi mau bikin apa ya. Eh bikin ini. Jadi apa aja orang yang. Orang lagi bikin apa nih. Orang lagi bikin apa. Gua terinspirasi. Keren juga ya. Keren juga. Di Amerika. Di Jepang lagi apa. Itu gua kepikir. Ih bagus ga tulis. Kayak gitu terus. Jadi. Kalo tim-tim gua juga bingung. Atau ngapain. Bang komputer lagi. Bikin apa lagi. Emang ga jelas. Oke. Itu orang. Itu. Itu aku banget tuh. Suka banget. Mikir hal yang ga perlu dipikir. Tapi ending-endingnya kalo dilakuin. Kadang-kadang. Alhamdulillah. Ada hasilnya. Oke. Dan akhirnya lu eksekusi. Dalam bentuk konten. Dalam bentuk lagu. Dalam bentuk lagu. Dalam bentuk bisnis. Apa itu gua bikin. Itu semua bisnis-bisnis. Awalnya dari pemikiran-pemikiran. Pemikiran kayak gitu tuh. Ada yang bisa di toilet. Lagi mandi. Gua lagi mandi nih. Pake air hangat. Bisa lama gini menung. Kadang-kadang 2 jam di kamar mandi. Habis-habis pengen handphone. Gua catron. Laginya sih. Kayak gitu kan. Itu aneh banget sumpah. Tapi itu keren. Itu keren. Itu aneh banget. Otak gua tuh aneh banget. Aha. Awalnya dari situ. Awalnya dari situ juga. Itu aneh. Konten-kontennya semua awalnya dari gitu-gitu kan. Iya. Kebanyakan suka mikir-mikir hal yang. Melayang-layang. Oke. Pemikir. Kedua. Kedua apa? Keliatannya. Gua mungkin kalo diluar kan. Kayak banyak temen. Wih. Ah tuh temennya gila-gila nih. Ada kayak. Public figure. Artis. Politisi. Pejabat-pejabat. Walau gua aslinya tuh. Orangnya tuh. Gak suka keluar. Gak suka keramaian. Anti banget keramaian. Jadi kalo gua kalo keramaian tuh agak. Agak beban. Stress. Terutama nih. Kecuali misalnya kita kerja nih. Abis kerja tuh udah. Mood gue tuh pengennya gua. Aduh. Jangan keramaian gitu. Kayak. Maunya tenang. Peaceful. Bisa doa. Bisa mikir. Bisa minum tenang. Itu enak banget. Anjig ini gua banget. Enak banget. Di pantai kayak gini. Atau di gunung deh. Di gunung. Gua liat gini. Ini enak banget ya kayak gini. Gak suka. Gak bisa gua keramaian tuh. Gak bisa. Aslinya. Padahal kan pekerjaan lu. Berdientik dengan keramaian. Keramaian. Lu dateng ke acara. Aduh hypenya gila sih. Gua ngeliat story lu. Itu kalo lagi acara kan mau ramai. Tapi kan tuh pekerjaan. Iya. Dan saat itu lu harus menikmati itu. Harus menikmati. Kalo ga menikmati. Nanti kita stress sama pekerjaan kita. Bener. Kita harus menyayangi orang-orang yang dateng ke acara kita. Ramai-ramai segala macem. Tapi gini. Aslinya gua. Itu udah selesai. Lu pengen cepet sendiri. Pengen sendiri. Gua kayak pengen sendiri. Gua bisa mikir. Karena gua kalo ada orang nih. Gua ga mungkin ngajakin dia ngomong. Siap. Dateng nih. Ngobrol apa bisa berjam-jam. Padahal tuh. Gua lagi ga mau ngobrol ini. Tapi karena gua seneng banget ngobrol. Padahal dalam hati gua. Gua lagi pengen ini. Sendiri aja. Makanya gua kadang-kadang kalo dirumah. Kalo ga turun bawa kerja tuh gua di kamar. Di kamar ada meja kerja gue. Ada rumah tidur. Dan segala macem. Karena gua tuh orang yang sangat-sangat. Anti keramaian. Itu yang mungkin orang ga tau juga. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga. Ata adalah. Ata adalah. Ini ga tau dia nyambung ke pribadi yang pertama. Pemikiran tadi atau engga. Tapi gua itu. Punya dua pribadi. Satu pribadi ketika gua jadi. Di depan. Sebagai misal depan kamera. Gua harus memberikan. Apa yang orang pengen tonton misalnya. Biar view nya banyak segala macem. Ketika di belakang kamera. Gua ini adalah. Suara yang sangat serius banget. Serius buat seserius gitu. Bisa ngomel-ngomel. Bisa marah-marah. Kalau lagi ada kerja nih. Ini ga bisa. Lu ga bisa kayak gitu. Ini ga beres. Gua akan. Bener-bener negor. Negor gitu. Perfeksionis lu? Engga perfeksionis. Tapi. Tapi lu. Ya menurut lu salah. Salah gitu. Lu kasih tau ini salah. Lu kasih tau gitu. Jadi. Gua orang yang. Karena gua tuh orang yang sangat ga enakan. Jadi gua bisa kayak gitu. Cuma sama tim-tim gua yang kerja sama gua. Sama orang gua tuh sangat ga enakan. Sampai nih. Kalo karyawan udah salah aja. Gua ga bisa mecat dia. Gimana. Kesalahannya termasuk fatal. Padahal fatal. Gua. Aduh. Ini udah mencoreng gua. Kejujuran. Entah apa. Gimana. Semua tim-tim. Sampai HRD. Tim gua juga tau. Bang. Udah dia orang ga jelas. Gimana sih caranya. Jadi hal terakhir tuh adalah. Ya misalnya kayak dia ga ada insetif. Ga ada bonus. Berarti lu udah tau. Berarti lu ga beres kerjanya. Iya. Atau ga ada peningkatan. Kalo peningkatan lu ada. Pasti lu ada bonus. Ada ini gitu. Jadi saking ga enaknya gua. Nih ngobrol nih. Kalo ada berita buruk. Gua ngobrol gini tuh paling ga bisa. Hmm. Misalnya A. Gua misalnya pinjem duit sama A. A. Gua ga bisa pinjem. Atau A yang pinjem duit nih. A dateng. Itu gua ga bisa ngomong. Sama A walaupun dia bilang. Dia lah cuma mau bilang. Aku lah yang ga bisa balikin pinjemannya. Gua ga bisa. Ga bisa ngomong sama orang. Suatu hal yang. Ga enak. Ga enak tuh ga bisa gua. Susah buat. Kalo minjem orang. Ah kadang-kadang. Ya udah deh. Ini hadiah aja deh. Jangan deh. Gua ga enak nih. Ga bisa. Ga bisa ada rasa ga enak kan. Mau karyawan. Mau apa. Jadi karyawan gua juga. Kadang-kadang marahinnya gua. Lewat chat. Karena lu ga bisa ngomong langsung. Ga bisa. Cuma memang tuh hal udah fatal banget. Gua harus marah-marah. Itu aja tuh rasanya tuh ga enak. Buat ada yang rasa bersalah. Tadi gua marahnya bener ga ya. Tadi gua marah tuh orang. Gatau tuh. Pasti gua kayak gitu banget. Tapi lu bener-bener. Kalo lu masih enak tuh kayak gitu. Bisa ada karyawan ga beres. Kalo gua sama. Kalo gua ga bisa ngeliat kesalahan di depan mata gua. Gua pasti bilang. Ini ga gini. Gua orang yang jarang marah. Tapi orang tau. Kalo gua marah dia. Dia ga akan mengulangi kesalahan itu lagi seumur hidupnya. Karena lu marah itu. Karena cara gua negur ga tau ya. Cara gua negur gua selalu gitu sama anak gua. Kayak misalnya kayak kostum. Kostum gua kekecilan. Beberapa waktu lalu gua bilang. Gua ga mau pake baju kekecilan. Karena ada klien yang bayar kita mahal. Gua bilang itu. Klien yang bayar kita mahal. Gua ga mau mereka ngeliat kita tuh ga perform. Jadi gua selalu bilang ke tim gua yang wardrobe. Yang make up dan segala macem. Pastiin disana. Oke. Baru dibawa ke ruangan. Kita. Biar gua pake gitu. Dan cara gua negur. Ga marah. Tapi gua selalu tugas. Jangan pernah ini lagi. Jangan pernah ini. Udah. Sampai dia tuh. Sampai kemarin masih whatsapp gua. Ah. Yang tiga hari yang lalu masih kepikiran ini. Ah masih marah. Ya engga. Gua udah ga marah. Lu udah tau kesalahan lu kan. Jangan diulangin lagi. Gua gitu. Oh iya itu mirip-mirip sih. Gua tuh. Makanya gua ga bisa ngeliat orang salah depan mata. Gua harus ngasih tau. Karena orang udah mesti jadi salah. Kita marah aja. Abis itu abis marah. Kita kayak. Eh. Baikin ga ya. Kasian. Lu ibar. Gak bisa. Gak bisa banget. Marah yang keren itu adalah. Marah di waktu yang tepat. Dengan cara yang tepat. Pada orang yang tepat. Ya. Itu efektif marah kita. Kalau. Orang. Sekedar marah. Semua orang bisa. Tapi dengan tiga hal itu. Marah yang paling efektif itu. Kalau lu. Apa yang bisa bikin lu nangis? Gua ingin kehilangan orang tersayang. Dan. Kadang-kadang gua nangis juga. Kadang ya. Gua juga aneh. Gua tuh orang yang kan jarang. Jarang nangis. Hmm. Tapi beberapa film. Bisa bikin gua nangis. Di antaranya. Ada film. Ada film. Kemaren. Gua aneh ya. Gua nonton film Avengers. Udah kedua kali. Nangis. Yang Endgame itu. Oke. Terus drama Korea. Gua nangis. Gua udah pernah nangis. Gua udah pernah nangis. Ha 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 ha. Bahaya haram ya bengkak. Gak beneran. Dan itu terjadi cuma di setahun dua tahun ini. Gua sebelumnya gua gak pernah. Ya Allah gengsi banget. Gua ngapain nonton film. Nangis sih. Gak pernah nangis. Dari kecil nonton film. Akhir-akhir tuh gua tiba-tiba bisa nangis gitu. Aneh. Atau kehilangan orang sayang itu udah pasti nangis. Iya iya iya. Itu pasti nangis. Apa yang bisa bikin lu marah? Marah itu. Hal yang menurut lu prinsip tuh. Iya. Menurut gua prinsip. Atau misalnya. Orang yang bertanggung jawab dengan kehidupan orang lain. Oke. Terus dia gak bener. Ada orang yang tiba-tiba. Susah ininya. Susah itunya. Gara-gara kelakuannya dia. Itu gua akan. Itu gua malah. Atau misalnya. Kelakuannya dia ini fatal. Membuat kerjaan lain gak bisa dilakukan. Atau apa. Fatalnya tuh bener-bener kayak. Gara-gara dia gak kayak gini nih. Orang yang tadinya percaya sama kita. Jadi gak percaya. Oke. Trust tuh penting banget buat gua ya. Makanya gua dari dulu sampe sekarang gua gak suka ngutang. Gak suka. Karena trust orang tuh penting. Dan gua gak mau ngecewain orang. Jadi gua gak pernah minjem. Mendingan gua susah-susah. Mendingan gua makan nasi pake garam. Daripada gua minjem buat gua makan pake ayam. Mendingan gua makan garam nih. Sekarang. Daripada gua harus maksa diri gua untuk sesuatu yang gua gak mampu gitu. Itu dia. Itu juga pelajaran itu yang gua dapet dari bokap. Bokap itu tidak pernah. Tidak pernah mendidik anaknya untuk minjem. Minta. Jadi gak pernah. Jadi. Gua aja. Gua bisa naik motor Harley. Motor gua sendiri. Pertama kali gua naik Harley itu motor gua sendiri. Oh. Jadi gak pernah minjem ya. Gak pernah sekalipun naik motor Harley orang. Gak pernah. Jadi. Gua punya Moge. Dan Moge pertama yang gua naikin itu Moge gue langsung. Karena orang rata-rata kan. Gua udah tau Moge dulu. Sering dibonceng dulu. Pernah minjem dulu. Baru seneng. Akhirnya beli. Gitu. Kalau gua Moge pertama. Atau foto-foto dulu ya. Karena bokap gua prisa begini. Jangan sampai kita gak mampu beli. Tapi mampu ganti. Gak mampu beli. Tapi mampu ganti. Lu punya motor. Gua pengen memakai motor. Gua pinjem motor lu. Hilang. Oh. Jadi lu ganti. Kalau ganti lu. Gua harus kan. Apapun gua jual nih. Untuk ganti motor lu. Yang hilang sama gua. Tapi pada saat waktu itu. Gua suruh beli. Gua beli motor. Gak mau gua punya uang. Kalau punya kita sendiri hilang. Ya udah punya kita. Ya kan. Gak enak sama orang. Pasti orang itu juga ada perasaan. Dia pernah ngilangin tepeda gua nih. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Kena-ngin motor gua nih. Waduh. Kalau buat lu yang lu bikin marah itu. Kalau berhubungan misalnya ada kesalahan fatal. Yang akhirnya bisa ngecewain banyak orang. Haa. Itu gue marah. Karena itu trust kan. Angg jawab. Misalnya orang udah percayain. Kita begini. Begini. Kecuali misalnya memang. Kontrak ketatangan gak jelas. Oke. Atau memang orangnya sana juga gak jelas. Oke. Tapi kalau ini udah jelas-jelas. Lu kecewain. Ya ampun ini. Gue gak bisa nahan. Kayak. Bener-bener tegas. bener-bener marah naik tuh disaat lu punya masalah lu lebih seneng cerita ke orang atau enggak? jarang sih, gue kadang-kadang suka menem sendiri juga kayak gue mikirin sendiri di kamar gue sebenernya asli suka suka sendirian-sendirian gitu suka tertutup jadi enggak orang kira mungkin oh kadang-kadang upload video tiap hari privacy hilang, enggak, padahal gue habis bikin itu semua, gue cari hal-hal-hal kalau punya masalah, cerita ke teman sahabat, minta masukan akhirnya dia cari jalan keluar disitu, atau lu nyari jalan keluar sendiri? mungkin ada juga yang kita cerita ke sahabat, tapi kan nyari sahabat sejati di dunia ini susah, kadang-kadang kalau di posisi kita bagus semua orang mau jadi sahabat kalau di posisi kita jelek, sahabat itu apa? siapa kamu gitu kan? jadi menurut gue sahabat itu, kalau kita cerita segala macam sama dia, ternyata dia ada maunya dia yang bisa bucurin kita kemana-mana sekarang terjadi banyak sekali di dunia hiburan seperti itu sahabat sendiri yang menjurumuskan kamu dengan kata-kata yang kita kira, oh dia sahabat kita oh sulit, sulit bro gue pun begitu tak, gue enggak pernah curhatin masalah gue ke orang lain, karena ya karena gue peringkini, masalah gue yang tau jalan keluar itu gue tapi beda kayak Raffi kalau Raffi tuh lebih seneng cerita dia akan bisa ngambil keputusan kalau dia udah sharing ke orang, nah ini beda-beda nih iya bener-bener nah yang lu ceritain itu seperti yang gue alami gue lebih seneng mendem nyari jalan keluar sendiri karena kalau misalnya masalahnya ini menurut gue kesebar masih gak apa-apa mungkin iya, tapi kalau masalah ini kayak kesebar, kayaknya ini bahaya buat kita juga jadi bakal balik ke kita lagi bukan perang bener, dan gue akan cerita masalah ke orang yang dia punya solusinya kalau gak punya solusinya buat apa yang pertama akan membanding dia ke istri, ke temen tapi gue ke istri juga gak cerita? enggak, tanya aja, gue gak pernah cerita masalah karena gue yang paling tau masalah gue gue yang paling tau jalan keluar terbaik dari masalah gue apa menurut lu orang yang kuat apa Raffi sebenarnya kalau dibilang Raffi, gue juga enggak karena di dari gue mulai Youtube juga konjang-kanjing segala macem masalah hidup gue juga banyak juga mau persidangan ke polisian, ke netizen ke masyarakat, banyak untuk umur gue umur 25 terus gue punya karyawan banyak punya keluarga yang ditanggung banyak menurut gue kalau di bila Raffi, gue sendiri bangga menurut gue, gue tetap bisa semangat dan selalu tegar gitu ya itu menurut gue sih, gue bukan pribadi yang cemen gitu Raffi atau misalnya sekali disikut orang terus lemah gue makin disikut makin gredok makin gredok gitu makin tough, makin sedikut makin tough nah, tak di saat ngalamin cobaan yang berat di hidup lo apa arti doa buat lo? doa, ya kalau doa menurut gue itu adalah sesuatu yang penting ya, makanya gue tuh selalu punya motto work hard, pray hard orang suka work hard, lupa pray hard pray hard ini doa doa tuh salah satu kunci orang biar bisa berhasil karena sehebat apapun kita kalau kita bukan karena izin yang di atas gak ada, bukan apa-apa kita ini dan seberdosa-berdosanya kita juga sebanyak-banyaknya salah kita kalau kita berdoa menurut gue itu, ya kita sadar kalau kita ini hamba yang banyak salah, banyak silap kita berdoa, kalau kita udah gak berdoa berarti kita udah sombong kita udah gak peduli sama yang di atas even kita anggaplah ada orang masih ngelakuin dosa, ngasarin kesalahan tapi dia masih berdoa ya Tuhan, maafin aku ibaratnya dia masih aku memang salah banget nih, dia masih merasa dia salah, tapi kalau orang yang udah gak berdoa tuh dia udah lebih-lebih udah gak butuh Tuhan, itu yang menurut aku doa tuh penting banget pada momen kapan lo berdoa lebih khusus? pada momen ketika gue itu di bulan-bulan suci 10 hari akhir gue suka ngejar malam-malam atur kodar walaupun gue bilang, oh gue masih banyak salah masih banyak dosa di bulan-bulan atur kodar tuh gue selalu pengen banget doa di malam-malam atur kodar ataupun pas gue lagi ke masjid-masjid kayak masjid Nabawi di luar yang banyak orang hebat, orang soleh kesana pasti gue tuh doa bener-bener musuh, kadang-kadang gue bisa sampe nangis bener-bener kayak gitu bener-bener bener-bener apa aja ini hidup gue apa aja yang pengen gue minta apa aja yang pengen gue berterima kasih makasih, makasih, makasih syukur-syukurnya itu gue sebutin di masjid ya Allah maaf gue masih ngelakuin teledor masih ini orang, mungkin gue gak pernah cerita tapi gue kalo ke masjid yang kayak tempat-tempat gitu gue ngerasain kayak ada aura-aura yang kayak perinding nah kalo saat di momen itu apa sih yang sering lo minta? kebanyakan orang tuh sering meminta lupa berterima kasih jadi hal pertama yang harus gue lakukan bukan meminta tapi berterima kasih terima kasih Tuhan atas nafas yang udah diberikan terima kasih diberi kekuatan buat saya kerja terus terima kasih terima kasih walaupun saya masih lupa dengan tuh, karena-karena lupa doa lupa berbuat baik tapi Tuhan masih memberikan saya berkah ya Allah makasih nah itu pertama makasih habis itu baru permintaan ya Tuhan kalo memang diberi rezeki pengen punya ini pengen punya ini kita orang kan suka ngomong mimpinya di media sosial atau apa tapi kadang-kadang suka lupa minta juga ya jadi kadang kan orang yang diatas yang ngasih ya kadang-kadang minta aja sampe pengen nanti kalo masa depan punya keluarga yang bahagia ya kalo suka lama-lama doanya apa aja kalo punya anak yang lucu kayak gitu sampe kayak gitu sampe sejauh itu doanya kalo punya istri yang bisa saling melengkapi yang cantik bener-bener kayak orang curhat yang kayak gini yang kayak gini gitu wah oke nah lu ngomongin keluarga kalo tentang pernikahan lu pengen pernikahan kayak gimana sih? apa arti pernikahan buat lu? kalo pernikahan buat gua itu adalah sesuatu yang yang akan dilalui semua orang yang direzekikan mendapatkan pasangan dan menurut gua itu momen ya semoga dengan adanya pernikahan itu menjadi momen segala macemnya di diri gua ini lebih kuat makanya gua tuh selalu kalo misalnya punya calon pasangan atau apapun gua kan selalu bilang gua gini 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 dan gua tuh gak bisa diginiin gak bisa diginiin gak bisa diginiin kalo misalnya lu kayak gini gua akan goyang nih kalo gua menikah menjadi gua jadi lemah gak jadi lebih kuat berarti pernikahan gua tuh menurut gua gak berhasil kagal pernikahan gua nih jadi gua tuh selalu suka belak belakang gitu jangan giniin gua jangan giniin gua dari awal terserah terserah dia dia nanti mau nurut mau enggak terserah dia gak mau yuk ya berarti bukan jodohnya tapi kalo gua gak bisa maksain gua harus kayak apa yang dia mau gak bisa karena kadang-kadang ada hal yang udah kita kayak gitu dari kecil kita memang orang yang tipikal pekerja atau apa jadi pengennya tuh kalo arti pernikahan tuh adalah satu hal yang bisa menguatkan kita untuk jadi lebih baik lebih kuat lebih bahagia oke gua dulu sempet mikir gak pengen nikah nah bener nih kalau pembahasan laki-laki nih gua dulu sempet mikir gak pengen nikah gua gitu udah mau mulai membangun karir apalagi obi kerja ya kan iya gua sempet mikir gini buat apa gua nikah tapi eee sekali lagi pernikahan membuat kita sempurna tanpa pernikahan hidup kita gak sempurna siapa yang akan mewarisi eee darah kita nah iya bener kita gak punya keturunan kita gak gak bisa eee secara seksual kita jadi tidak teratur terus kita jadi tidak ada tempat yang 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 pasti seperti rumah yang bisa kita datangin disitu ada istri ada anak akhirnya gua mikir oh emang kita udah harus menikah akhirnya tadinya gua sempet mikir gini gua cuman mau kerja nyenengin emak gue gua nyenengin adek gue nyenengin abang gue udah cukup hidup gua udah bahagia disitu tapi enters gimana ke depan gua akan tua siapa yang akan ngerawat gua tua dan nanti kalo gua sakit siapa yang akan eee adek gua punya keluarga abang gua punya keluarga oh udah gua harus nikah itu tuh pemikiran laki-laki kita kangen nanti itu masa depan ada home iya tapi dalam satu sisi ada yang kayak gitu nanti kalo nikah gua jadi gini gak ya nah untung makanya itu perlu istri yang bisa nerima bener kita makanya itu aku tadi kan bincang ya di channel ku ngomong kalo adek ini gimana sih ya kalo gua megang semuanya gua yang pegang istri gua bahagiain ini-ini tapi core kuatnya sampe penghasilan pun laki-laki-laki menurut gua itu itu gua banget iya gua gak bisa apa-apa nanti ke istri mendayu menge-menye-menye gak bisa setuju kalo laki-laki udah menye-menye di kupalayama ini kayaknya kalo tipikal gua pribadi itu gak bisa dan gua dari pacaran tuh udah ngomong ini tuh tak oh udah nah iya emang gua dari pacaran jadi gini apa yang dilaksanakan di awal pernikahan itu yang akan menjadi hukum selama pernikahan jadi yang di awal pernikahan lu maunya gimana ya itu yang diterapin dari awal karena itu yang akan terjadi sepanjang pernikahan contoh gua jelasin ke istri gua dari awal gitu gua adalah tulang punggung keluarga gua punya adik kakak orang tua yang harus gua nafkahi yang gua pengen mereka merasakan rezeki gua gua punya temen gua punya sahabat jadi pokoknya lu gak usah takut lu gua berikan materi yang lebih dari cukup ya lu percaya gue gua akan kelola gua akan ngumpulin lu tau tapi dia nanya gak sih ini berapa wih gak pernah nanya tapi kalaupun dia pernah sekali-sekali nanya gua kasih tau nanya gua kasih tau dan gua mau beli apa yang gua suka gua beli aja karena ini kan uang gua iya tapi kalo kaya mau beli rumah mau beli apa gua ngomong ini yuk nama ini ayo ayo kita bisa berinvestasi tidak ada yang ditutupi dia bisa tau juga gitu tapi semuanya gua yang megang istri gua juga bekerja punya penghasilan udah itu uang dia gua sedikit pun gak pernah minta lu dari gua juga udah banyak lu punya penghasilan bagus berarti tipikal istri saya tuh mirip-mirip sama Tessanti iya dan yang gua kagum dan istri gua tuh gitu dia juga gak pernah sedikit pun dia gak pernah nanya apa yang gua berikan ke keluarga dia sih dia seneng dia ikut ikut merasakan senang di saat kita bisa ngasih keluarga kita tapi kita juga harus fair gak cuma ke keluarga kita ke keluarga istri pun kita harus demikian akhirnya istri tau wajar kok dia sayang sama keluarganya sama keluarga gua juga dia sayang di saat kita bisa memperlihatkan kita adil diletak istri kita tetap akan punya wibawa ada suami yang oh gak boleh gak boleh ke istri gak ngasih gak oke juga kayak gitu oke bener kita bisa mengatur tapi kita juga akan memberi istri kita lebih nah terakhir tak pasangan ideal menurut lu itu seperti apa? pasangan ideal menurut gua itu dan keluarga seperti apa apa yang lu pengen buat masa depan masa depan kalo gua emang karena hidup dulu anak banyak pengen anak banyak juga oke yang pengen istri yang ya mirip-mirip tadi nanti loh maksudnya menghargai apa yang dikerjain suami lebih nurut gua mau tau nanti istrinya itu bener-bener menjadi supporter utama gua dan bukan bukan orang yang memberatkan gua dengan segala gua tuh selalu mau di kalo misal dipikiran gua pernikahan tuh gua paling anti nanti gua tuh segala yang harus gua lakuin tuh bakal diberatin gitu itu gua gak bisa gak bisa kayak gitu diposesifin banget gak bisa gua gak bisa bener apa-apa harus lapor gak bisa tuh kayak gitu gua tipikalnya ya mungkin ada cowok yang suka digituin gua gak bisa gini ngelapor ya kalo mau ini ngelapor ini ngelapor gak bisa gua udah awal gua bilang gua gak bisa ngelapor-ngelapor gitu tapi ya pasti namanya kita misal pasangan nanti punya istri kita kasih tau kesini ya kesini ya tapi gak usah harus apa aja kita lakuin harus ngelapor even mau bikin ini bikin itu kenapa semua harus lapor gitu iya kan itu istri kita perlu kepercayaan iya itu kan istri bukannya was coming lapor-lapor aduh jadi menurut gua gue pengennya itu masa depan gua tuh dapet istri yang bener-bener mengikuti maksudnya sabar dia bisa produktif juga produktif ya gak usah bukannya ninggalin keluarga ya iya bukan dia mangu-manggu bukan apa tapi kayak lebih yang oke dia mangu tapi dia inget sama keluarga kodratnya tetep istri kodratnya tetep istri sama kayak suami juga walaupun dia kerja di luar kodratnya tetep suami menafkahi keluarga setuju masih bagiain istri bagiain anak-anak sekolah segala macem gitulah itu impian gua sih keluarga di masa depan oke amin Atta thank you banget sama-sama gua ngeliat separoh pribadi gua ada di lu gua di saat lu cerita ih gua kena gak usah ini oh beda-beda kita punya karakter yang beda-beda beda-beda semoga obrolan ini ada yang bisa diambil amin gua berdoa yang terbaik buat Atta thank you udah main gua berdoa untuk karir kesehatan dan cinta amin ya Allah sukses selalu juga buat Denny Canggur TV thank you Atta bye-bye hahaha selamat menikmati bingk